Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Mythic Samkok Nah, kali ini gue mau bahas masalah sistem gacha di gameplaynya Oke, apakah ini worth it buat kalian yang mainnya F2P Ataupun kalian hanya top up 1x, 2x, atau 3x Nanti kita bakal coba bahas aja seperti apa Oke, nanti sekaligus gue mau bahas juga untuk build lineup di setiap fraksi Yang kalian miliki Apakah bakalan berpengaruh? Ya, nanti bakalan ada kayak semacam efeknya untuk lineupnya Yang paling OP tuh hero-nya siapa aja guys ya Yang harus kalian pakai Dan ternyata disini ada coy What the hell Dan gue gak menyesuaikan dengan karakter yang gue pasang untuk lineupnya Walaupun untuk fraksinya sama Kita bakal coba cek dulu aja untuk direkrut Mungkin yang pertama gue bakal bahas masalah sistem gacha dulu ya Jadi sistem gacha disini itu kayak semacam diatur Jadi kalian bakalan bisa dapetin hero yang mungkin di tingkatan merah ya Kayak gini guys Ini sumpah, susah banget untuk dapetin hero yang tingkatan merah Untuk yang warna kuning gue yakin pasti kalian bakalan bisa dapet Cuman disini ada batasnya Buat kalian yang ingin dapetin hero di oranye Ataupun hero SSR ya Nah kalian tinggal coba baca aja di bawah Itu ada keterangannya Hero merah Poin keberuntungannya itu 300 kali gacha Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin hero lubu Ataupun yang lain di fraksi yang mungkin menyesuaikan dengan kesukaan kalian ya Itu minimal 300 kali gacha coy Baru bisa dapetin hero di fraksi merah Dan sedangkan disini gue udah gacha sampai 252 kali Jadi disini tuh ada batasannya Kalau misalnya kalian bener-bener ingin dapetin hero di tingkatan merah ya Ataupun hero merah lah ya Nah kemudian disini juga ada rekrut lagi 18 kali akan mendapatkan hero oranye ataupun hero merah Ini acak ya Jadi ketika kalian ingin dapetin hero yang oranye itu ternyata sudah ada mungkin PT-nya Ataupun kalian harus gacha beberapa kali guys ya Nah kita bakal coba gacha aja Apakah disini gue bisa dapetin hero yang oranye Dan ya kita bakal coba gacha Kalau gacha gue pengen gambarnya itu Ya jangan jorok-jorok lah ibaratnya guys ya Sebenernya gue pengen gambarnya itu meriam Cuman ya gini aja deh Bisa gak ya Oke Ini lambangnya benten Waduh gue inget banget kartun zaman gue kecil guys Oke kita bakal coba stempel Dapet atau enggak Nah gak dapet ya Oke Gak dapet guys Jadi ada batasannya Nah ini tinggal 8 kali lagi Dan kurang banget ya Kurang banget coy Sumpah sih kurang banget ini kalau kayak gini guys Jadi kalian bener-bener harus gacha itu menyesuaikan dengan jumlah yang ada disini coy Baru kalian bakalan bisa dapet Biasanya dapet 2 Dapet 3 Paling sedikit dapetnya cuma 1 Dan itu pun hero nya gak menyesuaikan dengan fraksi yang kalian punya ya Jadi bener-bener Kalau menurut gue sih gimana banget ya untuk gameplay yang satu ini Untuk di awal emang Ya untuk dapetin tiketnya emang mudah Pasti kalian setiap hari bakal dikasih gitu ya Cuman kalian gachanya itu paling sehari atau enggak 2 kali Atau enggak 1 kali gitu Itu buat yang mainnya F2P Tapi untuk yang P2Win Gue yakin ingotnya itu pasti banyak banget Ya dan saling diri gue sih Kalau bisa ingotnya itu kalian gunakan untuk gacha Ya juga gak apa-apa Tapi kalau bisa kalian juga cek dulu aja di lelang Barangkali di lelang ini ada yang ngejual hero-heronya Cuman untuk lelang ini sumpah sih Kalian bisa pilih hero menyesuaikan dengan hero yang kalian miliki ya Jadi kalau misalnya kalian ingin setara up-in Wang Xiong Ya ini kalian bisa naikin ke bintang yang lebih tinggi lagi Yaitu bintang 7 atau enggak bintang 8 Jadi bisa lebih mudah Cuman harganya ya Gimana banget ya Jadi kalian bener-bener harus bersaing dengan player-player lain Kalau misalnya kalian ingin dapetin heronya Jadi intinya gameplay yang satu ini hampir sama kayak gameplay sebelah Yaitu Monkey King ya Hero of... Apa ya gue gak lupa guys ya Intinya hampir sama kalau buat gue ya Oke jadi itu ya Untuk masalah sistem gacha Jadi gue gak perlu bahas panjang kali lebar sama dengan tinggi Jadi gak perlu seperti itu Untuk kolam kartunya ya nanti kalian tinggal coba cek aja Nah kita bakal coba cek dulu untuk formasi rekomendasi banget Nah ini buat kalian yang masuk di fraksi way Jadi disini ada formasi pengurangan rank Ada mekanisme abadi Dan juga ada formasi stun Begitu juga dengan Xiu, Wu dan juga Koalisi Ya ini semuanya nanti bakalan ada keterangannya Tapi untuk yang Xiu ini itu formasi keseimbangan Formasi pemakaian Dan juga formasi agresif Dimana formasi yang satu ini Nanti bakalan menggabungkan antara Pang Tong dan juga Wei Yan Dan satunya lagi disini ada Machao Untuk menjadikan kombinasi Dan untuk Zou Yun dan yang lain ini kayak semacam support ya Kalau menurut gue ya Dan ya kalian tinggal coba liat aja disini Disini sudah ada keterangannya untuk masalah formasi-formasi Dan untuk hero nya Perbedaannya hanya sedikit Dan kebanyakan disini tuh mengandalkan kombo Dan ya gue gak ada kombo sama sekali Makanya ini kayaknya gue salah line up coy Ya gue harus gacau-gacau lagi coy Kalau kali gini ya Nah ini buat yang di aliran Wu Jadi aliran Wu ini ada aliran Brass Ada formasi keseimbangan juga Dan juga ada aliran Extreme Jadi kalau aliran Extreme ini Pasti ada hero yang di tingkatan merah Dan itu ada dua ya Itu kalau aliran Extreme Tapi kalau yang aliran Brass Ini gak ada sama sekali ya Kalau menurut gue sih Dan ini DPS baris vertikal Hilangkan rantai DPS Oh ada formasinya coy Ini bener-bener luar biasa banget Dan intinya kalian nanti tinggal baca-baca aja Apakah worth it bang? Worth it Nanti ke depannya bakalan worth it Dan ya untuk koalisi Ini adalah hero kebanyakan yang gue pake Dan yang lain juga pasti banyak ya Dan gue disini tuh yang gak gue pake Adalah Gong Sung Zhan Huan Xiong Terus juga ada Wei Chou Dan juga Yuan Shao Eh Yuan Shao gue ada ya Yuan Shao, Yan Liang Sama Lu Lingqi itu ada Gue punya Cuman yang gak punya itu Wang Xiong dan Gong Sung Zhan ya Namanya gak susah banget Jadi kalau misalnya gue ada salah kata Mohon maaf banget ya Ini untuk formasi pewarna Nah untuk yang formasi Fire S Kalian bisa pake Kaisar Shan Dan juga disini ada Oh Bentar dulu Kaisar Shan itu baru guys Kayaknya baru ya Kalau menurut gue sih Ini juga ada Yuan Shu juga Oke Yuan Shu ini Kalau gak salah Ungu ya Kalau gak salah Ungu Dan disini juga ada formasi racun api Nah disini kalian bisa pake Lubu dan juga Yuan Shu Tuh kebanyakan pake hero-hero yang seperti ini coy Dan ya Untuk formasi dari hero yang gue miliki Itu gak Sesuai Ya Gue gak sesuai sih Sumpah Karena untuk dapetinnya itu Iya agak susah sih emang coy Oke kita bakal coba ganti hero-nya dulu Dan Yap Kalian tinggal coba liat aja Ini adalah line up Yang gue pake Lulingking gue udah ada Cuma disini gue pake Dong Bai Yuan Shu Oke Zhang Jiao juga Kayaknya gak terlalu OP ternyata coy Tapi ya mau gimana lagi ya Mungkin untuk gacha Kalau bisa Kalian fokusin dulu Untuk hero-heronya Jadi untuk record ini Pokoknya kalian Jangan sampai salah ya Dan ini gue salah sih Sumpah Emang dari awal gue salah Tapi emang gue pengen coba Start up-in Dan battle power-nya sungguh luar biasa banget Kalau misalnya bener-bener Udah naikin coy Oke gue bakal coba ganti dulu Yang ada disini Untuk koalisi Gue bakal coba Ambilnya itu Adalah Si ini ya Huang Xiong ya Oke kita bakal coba Oke aja seperti ini Dan yap Ini kurang banget ya Jadi gue harus mencari item Untuk yang ingotnya Sumpah sih Gue item ingotnya itu Habis hanya untuk Gacha-gacha doang Bukan untuk beli Untuk beli Hanya satu sih Yaitu menaikkan R ya Ataupun tingkatannya Disini gue R nya itu Baru masuk ke Tingkatan 3 Dan gimana Cara naikinnya Nanti gue bakal bahas Di next video aja ya Jangan bahas disini Oke Jadi disini hanya Untuk pembahasan Buat sistem gacha Dan juga buildnya Oke itu aja sih ya Untuk pembahasannya Jadi gue gak perlu bahas Panjang kali lebar Dan semoga aja Kalian suka ya Kalau misalnya kalian Punya tambahan Ataupun yang lain Silahkan komen di kolom komentar Kalau misalnya gue ada salah kata Ataupun yang lain juga Mohon maaf banget ya Oke Nanti kita bakal coba lanjut lagi Di next video Sampai jumpa Bye bye Yay Yay